Intro Stroke merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan baik ringan maupun berat. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi stroke tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar 17,9 persen. Pasien yang terserang stroke biasanya mengalami kelumpuhan dan kelemahan pada anggota tubuhnya serta terjadinya keterbatasan fisik. Yang tentunya ini akan berdampak pada komplikasi dan yang paling sering terjadi adalah konsipasi. Penanganan konsipasi dapat dilakukan dengan terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Untuk terapi farmakologis, biasanya pasien di rumah sakit akan diberikan obat pencahar atau dalam istilah medis adalah laksat. Namun ternyata penggunaan laksat chip dalam waktu yang lama akan berdampak buruk bagi kesehatan. Misalnya akan terjadi atrofi mukosa rusuh, sehingga tentunya hal ini tidak dapat terus digunakan oleh pasien. Untuk terapi non-farmakologis, biasanya pasien akan dianjurkan untuk diet tinggi serat. Mereka juga dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan. Dan biasanya mereka dianjurkan juga untuk mengikuti latihan rutin yang dapat meningkatkan aktivitas otot abdomen. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa pemberian masasa abdomen dapat mencegah konsipasi pada pasien post-trok yang dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Makassar. Oleh karena itu, kami tim pengabdian masyarakat Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin ingin mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke dalam program pengabdian masyarakat kami kali ini. Masasa abdomen sangat bermanfaat untuk mengurangi tingginya gas dalam perut, atau yang kita sebut dengan platulen, dan juga untuk mencegah terjadinya tembelit kronik, serta untuk mengurangi penggunaan laksaktif dalam jangka waktu yang lama. Namun, pemberian masasa abdomen memiliki kontraindikasi untuk pasien yang hamil, pasien dengan tumor abdomen, pasien yang baru saja menjalani operasi pada area abdomen, dan pasien yang memiliki cedera tulang belakang. Masasa abdomen dapat diberikan kepada pasien dalam posisi duduk, berdiri, dan juga berbaris. Ini berarti pemberian masasa abdomen sangat aman untuk pasien post-trok yang dirawat di rumah. Dan video ini dibuat untuk digunakan oleh kader puskesmas dan juga keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami trok. Pemberian masasa abdomen dilakukan 1 kali sehari sekitar 10-20 menit setiap pagi hari sebelum makan. Ada 8 langkah pemberian masasa abdomen. Setiap langkah dilakukan sebanyak 3 kali. Selamat mencoba! Langkah pertama, memusat abdomen dari bawah ke atas. Langkah kedua, memusat abdomen dari atas ke bagian bawah. Langkah ketiga, memusat abdomen dengan gerakan melingkar. Langkah keempat, memusat abdomen ke bawah dengan tangan mengepal diikuti gerakan tangan yang lain. Langkah kelima, memusat abdomen dengan gerakan ke atas tangan mengepal diikuti gerakan tangan yang lain. Langkah keenam, memusat abdomen dengan gerakan tangan mengepal diikuti gerakan tangan yang lain. Terima kasih telah menonton! Langkah ketujuh, mengusap abdomen dari kiri ke kanan dan sebaliknya dari kanan ke kiri Langkah terakhir, mengusap abdomen dari kiri ke kanan dan sebaliknya dari kanan ke kiri Semoga video yang kami sajikan ini akan memberikan manfaat kepada para pemirsa dan tentunya juga kepada para kader dan anggota keluarga yang akan mengikuti pelatihan kami nantinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!